Hai hasil Proliga 2023 putaran pertama Pekan pertama Sabtu 7 Januari 2023 dari sektor Putri Gersik Petrokimia menang 3-2 melawan Jakarta Pertamina Fastron dengan skor 22-25-25-17-19-25-25-17-16-14 dari sektor Putra Kudus Sukun Bada kalah 1-3 melawan Surabaya bin Samator dengan skor 19-25-25-18-16-25-22-25 dari sektor Putri Jakarta elektrik PLN kalah 1-3 melawan Jakarta bin dengan skor 23-25-21-25-25-20-29-31 Daftar kelas semen sektor Putra Jakarta Lafani Alubang diberikan pertama dengan 6 poin Daftar kelas semen Putri Jakarta Pertamina Fastron diberikan pertama dengan 4 poin Jadwal Proliga 2023 selanjutnya Dari sektor Putra Jakarta Stinbin vs Jakarta BNI 46 pukul 20.00 WIB Jadwal Proliga 2023 selanjutnya 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 Jadwal Proliga 2023 selanjutnya